Intro Tawaran Al Jazeera jadi kandang sementara Palestina ditolak FIFA Al Jazeera menawarkan diri untuk bisa menjadi kandang sementara Timnas Palestina diajang kualifikasi Biala Dunia 2026 namun sayangnya tawaran Al Jazeera ini ditolak oleh FIFA Aturan FIFA memang menyebut bahwa Timnas Negara tidak boleh memainkan laga kualifikasi Biala Dunia di luar wilayah geografis konfederasinya Timnas Palestina berada di bawah naungan AFC hingga mereka harus tetap memainkan laga kandang di Asia meskipun bisa bermain di negara sendiri Ayax Pecat Maurice Tens usai bawa timnya ke zona degradasi Ayax Amsterdam memecat pelatih mereka Yanni Maurice Tens usai hasil-hasil buruk di Liga Belanda Dego dan Sonnen lagi terburuk di pepan bawah kelas main Eredivisi Belanda Ayax dan Maurice segera berpisah manajemen klub dan juga Stens sudah sepakat jika sang pelatih akan mundur dari jabatannya begitu pernyataan resmi dari klub tersebut dan kini Hedgris Maduro ditunjuk sebagai karakter Ayax hingga pelatih baru diumumkan Sonny Youngmin bawa Tottenham Koko di puncak kelas semen Tottenham Hospur sukses membungkam sesama tim London Yanni Fulham dengan skor akhir 2-0 Sonny Youngmin menjadi bintang kemenangan Spurs atas Fulham kali ini bintang asal Korea Selatan tersebut menciptakan satu gol dan juga satu asis untuk gol dari James Madison berkata hasil ini seberus dengan perolehan poin 23 kini berkenaik ke puncak kelas semen sementara menggusur Manchester City Arsenal dan juga Liverpool sekaligus Tottenham puncak kelas semen manajernya oke rekor baru di Premier League keberhasilan Tottenham Hospur semua puncak kelas semen Liga Inggris usai 9 laga sekaligus membuatkan rekor baru untuk manajernya Yanni NG Postecoglu Opta menyebut Postecoglu kini menjadi manajer peraih poin paling banyak di 9 laga awal Liga Inggris dalam musim perdananya di ajang tersebut NG Postecoglu membawa Tottenham meraih 23 poin lewat 7 kemenangan dan 2 hasil seri jumlah itu melampau rekor sebelumnya yaitu 22 poin dari Mac Walker di Norwich City dan juga Gozidin ketika menangani Chelsea Eric Ten Hag Puji Harry Maguire Harry Maguire bisa menjadi contoh bahwa cara terbak menjawab kritik adalah dengan kerja keras dan juga membuktikan diri Maguire kini mendapatkan pujian langsung dari sang pelatih Eric Ten Hag kerja keras yang dilakukan oleh Maguire selama ini akhirnya membuahkan hasil dia terpilih menjadi starter di beberapa laga terakhir performa Maguire tampak solid di lini belakang dia tidak membuat kesalahan-kesalahan ceroboh justru membuktikan diri sebagai salah satu dari kapten tim saya harus mengakuinya Harry Maguire bermain seperti yang kami inginkan dia layak mendapatkan peradikan man of the match ujar dari Eric Ten Hag kepada Sky Sport Lewati rekor gol dari Suarez Griezmann kini incah rekor gol Messi dan juga Ronaldo di La Liga headringnya kegawang Saltavico membuat penyerang Atletico Madrid yakni Anton Griezmann melewati rekor gol Luis Suarez di La Liga Sepanyol kini Griezmann tinggal berjarak 19 gol untuk bisa menembus 200 gol sekaligus menyamai pencapaian Ronaldo dan juga Lionel Messi berdasarkan catatan dari Charles Reman Griezmann membukukan 181 gol dalam 468 pertandingan bersama Atletico Madrid Real Sociedad dan juga Barcelona Henry Mkhitaryan ingin perpanjang kontraknya di Inter kontrak Henry Mkhitaryan akan berakhir di musim panas tahun depan alhasil mulai banyak rumor pertebaran mengenai kelanjutan karir dari mantan pemain dari Manchester United tersebut Mkhitaryan ditanya mengenai kelanjutan karirnya saat mendekati akhir kontraknya di Inter Milan Samplemaker menyebut bahwa untuk saat ini ia masih ingin melanjutkan karirnya bersama La Beniamata lebih lanjut Samplemaker menyebut bahwa tidak ada alasan baginya untuk pindah ke klub yang lain saat ini yang menyebut bahwa ia masih enjoy memperkuat Nirazuri sehingga ia berharap manajemen Inter Milan bisa memperpanjang kontraknya Casemiro menyesal kepentingan Manchester United Dalai siadari El Nacional, Casemiro ternyata menyesali keputusan pindah ke Manchester United Ia dikabarkan menyesal meninggalkan Real Madrid Menurut laporan tersebut, salah satu penyesalan Casemiro adalah ia merasa kesulitan bermain di Liga Inggris Sang gelandang menilai bahwa ia kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris Ia menuntut aspek fisik yang benar-benar tinggi sehingga ia kesulitan untuk bisa menunjukkan kualitasnya Itulah mengapa ia merasa sebaiknya ia tetap berada di Real Madrid dimana ia bisa menunjukkan performa yang lebih konsisten Alisson minta Mohamed Salah tidak pergi dari Liverpool Alisson Becker sepertinya menjadi salah satu orang yang tidak sudi jika Mohamed Salah meninggalkan Liverpool Sang giber secara tidak langsung meminta Salah untuk tetap bertahan Saya harap dia bisa memancarkan seluruh rekor yang ada di depannya Tentu saja itu semua bisa dilakukan jika dia tidak berganti seragam ujar dari Alisson Terlepas dari seberapa abiknya nanti Mohamed Salah di musim ini Nasibnya masih akan ditentukan di musim panas 2024 Saingi Real Madrid Borussia Dortmund bidik Job Bellingham Klub Bundesliga yakni Borussia Dortmund dikabarkan mulai bergerak Untuk bisa membedik adik Jude Bellingham yakni Job Bellingham Sebenarnya Slendermont, Real Madrid sendiri juga tertarik untuk bisa memboyong adik dari salah satu pemain mereka tersebut Di sisi Slendermont dilansir oleh Corella Dressport Rupanya sudah lebih dahulu memantau perkembangan sang pemain Sejak awal musim dimana ia benda menuju Sunderland Arsenal bakal debak dua pemain di Januari Bahwa sebelum mendatangkan pemain baru Arsenal berencana untuk menjual beberapa pemainnya Dan ada dua nama yang dikabarkan akan segera diuangkan oleh Arsenal Menurut laporan tersebut ada dua pemain yang berposisi gelandang Yang bakal dijual oleh Mikkel Arteta Mereka adalah Jorginho dan juga Thomas Partey Keduanya dikabarkan akan dijual oleh sang pelatih di musim dingin ini Gelandang Aston Villa jadi target milik Arsenal Performa gemilang Douglas Lewis bersama Aston Villa terus membuatnya masuk dalam bidikan sejumlah tim besar Inggris Dan salah satu di antaranya adalah Arsenal yang ingin mendatangkannya pada bursa transfer musim dingin mendatang Dilansir dari Nantimen Nikkel Arteta kabarnya membutuhkan tenaga tambahan di lini tengah pada sisa musim ini Selain itu keinginan Arsenal ini terkait dengan potensi Thomas Partey dan juga Jorginho Yang pergi pada bursa transfer musim dingin nanti Karena itulah akhirnya Arsenal kembali menargetkan Lewis Untuk bisa mengisi kekosongan yang bakal ditinggalkan oleh kedua pemain tersebut Manchester City belum memberikan izin untuk melepas Julian Alvarez Keinginan Barcelona untuk bisa mengamankan Julian Alvarez dari Manchester City Dipastikan akan cukup sulit untuk dilaksanakan Alasannya karena saat ini pemilik klub Alvarez yakni Manchester City Belum memberikan izin untuk melepasan pemain dalam waktu yang dekat ini Kabar ini sendiri dilansir oleh VHS Manchester City dikabarkan apabila Alvarez adalah pemain penting yang memastikan kedalaman di lini serang mereka Selain itu Manchester City juga menilai apabila Alvarez memiliki potensi yang bisa berkembang lebih besar di masa mendatang Manchester City siap juga Liverpool dalam perburan Jamal Musiala Football Insider melaporkan bahwa Liverpool kini punya pesaing untuk bisa mendatangkan Jamal Musiala Dan nama Manchester City dilaporkan bakal tampil out-out untuk bisa mendatangkan sang pemain Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester City mengincar jasa Musiala sebagai susisor dari Kevin De Bruyne Manchester City bakal bergerak aktif untuk bisa membajak transfer Musiala Mereka tahu bahwa sang geledang kontraknya akan habis di tahun 2025 mendatang Dan sejauh ini diketahui Bayer Muncan masih kesulitan untuk bisa meyakinkan sang pemain untuk bisa memperpanjang kontraknya Manchester United bakal jual Jadun Sancho ke Arab Saudi Dilahir oleh Mirror, Manchester United kabarnya sudah menemukan klub yang tepat untuk Jadun Sancho Mereka akan menjual Sancho ke klub Arab Saudi yakni Al-Atifak Menurut laporan tersebut, Manchester United akan menjual Sancho ke Al-Atifak di musim dingin ini Ini disebabkan di musim panas kemarin Al-Atifak sempat mencoba untuk bisa mendatangkan Sancho Namun karena waktunya yang terlalu mepet, transfer itu batal terjadi Manchester United dikabarkan akan meminjam Sancho ke Al-Atifak selama setengah musim Dengan klausul oblikasi pembelian senilai 45 juta euro Manchester United siapkan tawaran perdana untuk Jawa Neves Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan manuver untuk bisa mendatangkan Jawa Neves Setel Merah dilaporkan sudah menyiapkan tawaran perdana untuk bisa mendatangkan gelandang milik Benfica tersebut Dilansir oleh El Nasional, mereka digambarkan siap membayar cukup mahal untuk jasa sang gelandang Dan sebesar 70 juta euro disiapkan Manchester United untuk bisa mendapatkan jasa sang pemain Manchester United berharap tawaran tersebut bisa diterima oleh Benfica Sehingga Neves bisa menjadi bagian tim mereka pada musim depan Manchester United serius si perburuan Takeo Fusagubo Football Transfer melaporkan bahwa Manchester United benar-benar serius untuk bisa mendatangkan Takeo Fusagubo Mereka dikabarkan mulai mengawasi sang winger dengan sangat serius Di musim dingin nanti Manchester United dikabarkan akan berpisah dengan Jadun Sancho Dan sang winger akan dilepas setelah ia berseteru dengan Eritena Jadi mereka membutuhkan winger yang bagus untuk mengganti Sancho Dan Gubo dinilai punya talenta yang besar untuk bisa mengisi kekosongan tersebut Dikabarkan sang winger Jepang tersebut Dikabarkan memiliki klausur rilis sederhana 60 juta euro Yang harus dibayarkan menuju La Real Newcastle United ingin boyong pemain Real Madrid di bulan Januari VAS melaporkan bahwa Newcastle United kini mengarahkan radar mereka menuju Sepanyol Mereka dikabarkan ingin bisa mendatangkan pemain Real Madrid yaitu Dani Ceballos Menurut laporan tersebut Eddie Howe sendiri yang menginginkan Newcastle untuk bisa mendatangkan Ceballos di musim dingin nanti Sang manajer dikabarkan sudah lama mengamati aksi dari Ceballos Yang menilai sang gelendang 27 tahun itu bakal cocok dengan sekema permainannya Liverpool ikut terjun dalam perpuluhan gelendang muda milik Buka Juniors Penampilan dari Ezequiel Fernandes kabarnya menarik perhatian dari beberapa klub Dan salah satunya adalah klub beli keinggris yakni Liverpool Dikabarkan oleh Gelsita Dilospor Laporan tersebut menyebutkan bahwa Liverpool sudah memantau performa dari Fernandes bersama Buka Juniors Dikabarkan Liverpool bermain untuk bisa mendatangkan gelendang baru di musim panas tahun depan Dan oleh karena itu mereka kini mengincar Ezequiel Fernandes Dikabarkan ia akan diproyeksikan untuk mengisi pos yang bakal ditinggalkan oleh Thiago Alcantara Manchester United Dominal Lawan Klub dari Denmark Manchester United sudah sering berhadapan dengan klub Denmark Dan setan merah dominan saat melawan klub asal negara Nordic tersebut Di kompetisi Eropa, Manchester United pernah berhadapan dengan tim asal Denmark sebanyak 9 kali Hasilnya Manchester United menuai kemenangan sebanyak 6 kali Himbang sekali dan 2 kali menelan kekalahan Melawan Copenhagen, Manchester United sudah menjalani laga 3 kali Tim Manchester merah menuarikan sebanyak 2 kemenangan dan sekali kalah Manchester United kini memburu kemenangan pertama di Liga Champion di musim ini MU sendiri dicadwalkan bermain di hari Rabu 25 Oktober 2023 Dan untuk jadwal lengkapnya bisa kalian cek linknya di kolom deskripsi